Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini akan kita uraikan Tajwid surah Al-Adiyat Ayat 1 sampai dengan ayat 6 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wal-Adiyatidobha al-A alif lam komaria Sebab alif lam bertemu dengan huruf Ain Adiyati mad asli sebab ada fathah berdiri Panjangnya adalah 1 alif atau 2 harokat Dob kolkolasugro sebab huruf ba sukun asli Ha madiwad bilawakof sebab huruf alif berharokat tanwin fathah Kemudian bacaannya diwakofkan atau berhenti Panjangnya adalah 1 alif Falmu riati qod ha al-mu alif lam komaria Mu mauntobi'i sebab waw disukun oleh dommah Riati mad asli Qod kolkolasugro sebab huruf dal sukun asli Ha madiwad Falmu gi roti sub ha al-mu alif lam komaria Mu gi mauntobi'i ya disukun oleh kasro Roti mad asli Dan huruf rohnya dibaca tabkhim atau tebal Sebab berharokat fathah Sub kolkolasugro ha madiwad Fa atharuna bihi naq'a fa atharuna Huruf roh dibaca tabkhim atau tebal Sebab berharokat fathah Bihi madiswilah kosiroh Sebab ha domir berharokat kasroh berdiri Dan tidak bertemu dengan huruf mad Naq kolkolasugro ha madiwad Fawasautna bihi jam'a Fawasautna kolkolasugro sebab to' sukun asli Bihi madisilah kosiroh jam'a Idhar syafawi sebab mimsukun bertemu dengan huruf Ain A madiwad Innal insana lirabbihi lakanud Inna guna sebab huruf nun ditajdid Al-insa Alif lam komaria sebab alif lam bertemu dengan huruf hamzah Insa ikhfa hakiki sebab nun sukun bertemu dengan huruf sin Sana mauntabi Li robbi Roknya dibaca tabkhim Bihi madisilah kosiroh La kanud Madari disukun dan kolkolasugro Madari disukun sebab muntabi bertemu dengan huruf hidup Kemudian bacaannya diwakofkan Panjangnya antara dua sampai dengan enam harokat Sedangkan kolkolasugro sebab huruf dalnya sukun karena diwakofkan Demikianlah warian singkat Tajwid surah Al-Hadiyat Ayat 1 sampai dengan ayat 6 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjeja